Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Mina, presenter AI Minang 1 dalam Minang 1 News Bupati Solo EPR di Asda bersama tim sigap bencana Kabupaten Solo kunjungi masyarakat yang terkena bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi sekaligus menyerahkan bantuan di posko bencana nagari Bukit Batabuah kecamatan Canduang Senin siang 13 Mei 2024 Dalam penyerahan bantuan dan peninjauan, Bupati didampingi asisten pemerintahan dan Kesra Syahrial Kalaksa BPBD Irwan Effendi, Kepala Dinsos Mulyadi Markos, Kepala Dinas Kesehatan Zul Hendri Kepala Dinas PUPR Evia Vivi Fortuna, Kasatpol PP, dan Damkar Elavki, dan Ketua Basnas Kabupaten Solo Bantuan dari Basnas Kabupaten Solo yang diserahkan adalah beras 2 ton mie instan 40 dus, minyak goreng 40 dus, gula pasir 172 kg, dengan nilai total sebesar 50 juta rupiah Sebelumnya pada minggu malam 12 Mei 2024, Bupati Epiardi telah menugaskan tim sigap bencana yang terdiri dari TRC BPBD Tagana Dinas Sosial untuk mendirikan dapur umum untuk membantu para korban bencana galodo di Agam Selain itu juga akan mendatangkan satu unit alat berat ekskavator untuk membantu proses pembenahan material di lokasi pasca bencana Kedatangan Bupati Solo Epiardi Asda disambut Bupati Agam Andri Wirman Sesampainya di lokasi bencana, Bupati Epiardi langsung dihampiri oleh para korban terdampak bencana Salah seorang korban mengadukan kondisi rumahnya yang dilanda banjir dan sudah hancur rata dengan tanah Menanggapi hal ini, Bupati Epiardi menyampaikan bahwa sebagai saudara dari masyarakat Kabupaten Agam Ia akan membantu menemukan solusi untuk para korban banjir galodo Melalui anggota DPR RI, Atari Gautiardi, biasanya selalu membawa program bedah rumah dari pusat setiap tahunnya Nanti coba kita hubungi beliau dan meminta agar program tersebut diperuntukkan bagi rumah-rumah para korban yang hancur Akibat banjir ini Tentu bantuan ini diberikan kepada para korban terdata melalui pemerintahan Kabupaten Agam Rumah-rumah yang rusak gini, Bupati buat sulang kepada Buatari Dana bencana untuk bedah rumah Terima kasih saya datang ke TP mereka Tolong lihat secepatnya, KTP, kakak, mereka pacar mat ya Data ke 60 rumah, kasih ke saya Nanti saya minta Buatari, 2024 ini kita alihkan yang disalah yang tak kena itu Kita arahkan ke sini Itu Buatari bisa membawa 2000 bedah rumah Berarti 60 rumah yang ini kita usahakan Disampaikan oleh Bupati Agam Andri Wirman Bahwa terdata sebanyak 66 rumah rusak parah dan hancur akibat banjir yang melanda Ibu Andri Wirman mengakhiri Terima kasih telah menonton!